Ini alat beli dimana ya? Bisa jadi apa aja ya? Ya Alhamdulillah, yang namanya PH budget rendah Jadi ketemu, terus pada saat ngeliat Pak Ustadz pertama kali April gimana? Jadi tuh semua temen-temen, karena ini kan Pak Ustadz, semua temen-temen kalau datangnya Ustadz salim Nah karena waktu itu aku kan masih pake hot pants tuh Jadi belum pake jilbab gitu Terus ketemu Pak Ustadz karena kita kan tinggalnya di kampung ya Kalau ketemu Pak Ustadz itu harusnya pake bajunya yang ketutup Jadi pas ketemu sama dia, yang lainnya salim saya ingin saya jangan cepet gitu Nah dalam pikiran saya, ini perempuan sombong amat gitu ya Yang lainnya tuh negor, akrab, cair gitu kan, nyapa Kok dia main lewat-lewat aja, gak ada negor sama sekali Dalam hati saya, wah ini perempuan kok sombong banget sama saya Nah langsung saya tuh tertarik gitu ya, pengen tau Apa gue sombong, pengen tau doang kali Apa gue sombong aja dari taksir gitu ya Ini perempuan gue ngapain sih disini Terus, terus Pak Ustadz, terus akhirnya Ya gara-gara dia beda dari yang lain Pak Ustadz kanya dia siapa gitu Ini, dia beda dari yang lain Di belakang ada tahu juga Mau dibayar sekarang apa nanti Oh bioskop, eh Dia kira, tangan bioskop, oh jadi disitu Tapi pertama kali yang Pak Ustadz bilang gini Gue mau kenalan dong sama dia, Pak Ustadz, ke siapa? Iya, gue diri aja ya Ya udah, udah, sini saya singkirin Ya, waktu itu Karena waktu gue ngerasa bahwa Bentar, mendiri dulu Coba Lu ngapain pindahin disitu? Ini juga pursi Bang punya Pak Ustadz Bang punya Pak Ustadz Lebih enak ini Kalau gue kirain mau pindahin Gue kirain mau pindahin Gue kirain mau pindahin Gak usah Tinggi banget lu Jadi akhirnya Pak Ustadz Ya, karena waktu itu gue penasaran Ini perempuan Gak mau ketemu, gak mau negor Karena sombong Atau memang karena apa ya Nah, terus kemudian gue tanyalah sama Temen gue saat itu Temen-temen syuting juga Enggak, April memang gak sombong Cuman takut aja Karena waktu itu gue tuh suka pake sarung Jadi dia takut sama Ustadz yang pake sarung Takutnya tuh gue rada-rada Rada-rada Pemarah Atau rada-rada tegang Gitu ya Atau ngerasa Ah, gak gaul kali ini Ustadznya Dia khawatir gitu kan Nah, sekarang Alhamdulillah Kalau dulu dia takut sama sarungnya Sekarang dia kangen Gitu 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 Gue kayaknya mau ngikuti jejaknya April ya Gue mau mengawali karir Dari hot pandu Kayaknya deh Gimana sih Udah pernah, Oma? Udah pernah Udah Udah Gitu Gitu